Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat STP Loper Jumpa kembali bersama channel ini Yang dimana channel ini akan memberikan ulasan dan juga prediksi Alur cerita sinetro takdir cinta yang kupilih yang makanan tayang Nanti malam DSA TV Loper jam 21.15 waktu Indonesia bagian berat Yang dimana terlihat kali ini Sepulangnya Kiara dan juga mamahnya tiba-tiba menangis Dan Samsul pun begitu sangat kaget Namun Samsul pun menanyakan soal kenapa Kiara bisa nangis Dan dengan selanjutnya mamahnya Kiara pun bilang kepada Samsul Kalau sebenarnya Kiara telah mengasihkan kado kepada Brian Namun tiba-tiba kado itu dikasihin lagi kepada Kiara Padahal Priara dan juga Brian adalah saudara tiri Yang dimana terlihat kali ini Samsul pun akan membalas Dengan sikap-sikapnya Arjuna Karena menurut Samsul Arjuna sudah kelewatan Dan juga sudah tidak bisa di maafkan dengan kesalahan hal ini Apalagi pada saat ini Samsul pun melihat cucunya yang begitu sangat sedih Dan juga sangat mengangis Karena ulahnya Brian ataupun Arjuna Di sisi lain yang dimana terlihat Tami dan juga Hakim Adu mulut Karena Hakim ingin Ingin kembali lagi bersama dengan Tami Namun Tami pun tidak bisa menerima Hakim Karena saat Tami sudah sakit hati dengan tingkah lakunya Hakim Pada pesada kali ini Yang dimana lagi Jeffrey pun dan juga Nomi Snopia begitu sangat bahagia Namun Jeffrey pun menanyakan kepada Nospia bagaimana keadaannya Tiba-tiba Miss Snopia pun menjawab Kalau keadaan saya sangat baik-baik saja Lain hal dengan Jeffrey Yang dimana Jeffrey pun mengoprol Arjuna dan juga ibu Astrid Tiba-tiba Jeffrey pun ungkapkan Pada Arjuna Kalau sebenarnya Jeffrey sangat mencintai Miss Snopia Namun Arjuna begitu sangat shock dan juga sangat kaget Karena Arjuna tidak mau Jika Jeffrey dan juga Miss Snopia bersatu Ataupun melanjutkan pertunangannya Yang dimana terlihat kali ini Tami pun begitu sangat sedih Dengan tingkah lakunya sendiri Karena Tami sudah dibilang menjadi pelakor Ataupun perusak rumah tangga orang Apalagi pada saat ini Tami pun sedang hamil anaknya Hakim Namun Tami pun belum bisa memberikan Penjelasan kepada Hakim Karena Tami yang begitu sangat ketakutan Dan juga malu sendiri dengan ulah-ulahnya Lain hal dengan Arjuna dan juga ibu Astrid Jeffrey Arjuna pun menanyakan hubungan Jeffrey dan juga Miss Snopia Yang dimana kali ini Miss Snopia pun begitu sangat kaget Saat mendengar perkataan-perkataan dari Jeffrey Kalau sebenarnya Arjuna tidak bisa persetui hubungan mereka Di sisi lain Miranti pun begitu sangat sedih Dengan tingkah laku Anaknya yang bernama Kiara Karena Kiara pun begitu sangat sedih dan juga sangat sakit Apalagi pada saat ini Kiara pun memberikan sebuah kado kepada Brian Namun tiba-tiba saja Brian pun membalikan kado tersebut Karena ulahnya Jeffrey yang dimana Jeffrey pun tidak bisa merestui Ataupun tidak bisa menerima Kiara dalam hidup Brian Di sisi lain yang dimana terlihat sebenarnya Kiara Namun diadaan selanjutnya yang dimana ibu Astrid pun begitu sangat Tidak disangka jika Jeffrey akan mengungkapkan itu kepada Arjuna Namun di sisi lain yang dimana Arjuna pun begitu sangat sok saat mengetahui Kalau Mr. Pia sebenarnya lagi hamil anaknya hakim Namun Jeffrey pun bilang kalau sebenarnya hamilnya bukan sama hakim Melainkan kepada dirinya Disitulah perkalihan antara Jarjuna dan juga Jeffrey Aduh mulut tiba-tiba tiba-tiba sergur memanggil Ataupun pembantunya Namun disitulah akhirnya pembantu dan juga siapa memisahkan antara Jeffrey dan juga Arjuna Di sisi lainnya dimana Brian pun menyaksikan itu Dan Brian pun bilang kepada Miss Nopia Kalau semalaman ada keributan di rumah Pak Arjuna Yaitu membincangkan masalah Miss Nopia dan juga Jeffrey Kehamilan Nopia Nopia menghampiri dan juga mengucapkan terima kasih karena sudah datang Ia juga meminta maaf karena ada hakim yang hadir Dan itu mungkin membuat Jeffrey tidak nyaman Yang dimana terlihat kali ini Yang mengundang mas hakim mamah soalnya Nggak enak kalau nggak diundang Ucap Nopia Jeffrey maklumi tindakan keluarga Nopia Lagi asik berbincang hakim datang meminta Bicara berdua dengan Nopia Sebenarnya Nopia malas tapi Jeffrey coba memahami Ia pun pamit ke depan Haki menanyakan kondisi kehamilan Nopia dan kapan kotor lagi Nopia menjawab binggu depan Haki menawarkan diri untuk menemaninya Di sisi lain Nopia menolak jelas hakim seperti biasa selalu Memaksakan dengan dahli bahwa ia adalah ayahnya Nope aku ini ayahnya Aku berhak ucap hakim Tapi Nopia tidak ingin membahas hal ini lagi Dan meminta hakim untuk berhenti Jangan merasa seolah-olah kamu yang paling berhak Lagian kamu siapa sih Kan bukan siapa-siap aku lagi Ucap Nopia Yang dimana terlihat kali ini hakim pun Begitu sangat sakit hati karena Nopia Yang dimana terlihat kali ini Akhirnya Jeffrey pun akan memerahkan semuanya Karena Jeffrey ingin hidup bersama dengan Nopia Namun di sisi lain Jeffrey pun Akan mengungkang persyaratan dari Pak Juna Nah sahabat itulah tadi info dan jenis berita terbaru dari channel ini Makan dari itu para sahabat dan juga emak-emak segera terakhir Jangan lupa tonton sampai habis Biar tidak ada kesalahan di atas kita Dan yang tertempatnya jempol dan komennya Setelah hari ini pamit dulu Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton